Ia pemirsa pasca kejadian viral tongkang yang mengangkut petu parah menabrak kerampah ikan di desa Pembatan Jering, Jaluko, Kabupaten Buarujambi. Sudit Gakum di Polairut Polda Jambi telah melakukan pemeriksaan. Direktur Polairut Polda Jambi, Kombes Pol Agustri Waluyo, melalui Kasub Dit Gakum AKBP Wahyu Hidayat, melalui rilis resminya ke sejumlah media 10 Juni 2024 mengatakan. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Nahkoda dan ABK kapal. Proses mediasi untuk mengganti kerugian akibat insiden tersebut juga sedang berlangsung. Kasub Dit Gakum juga menjelaskan, Dit Polairut telah berhasil mengidentifikasi kapal yang terlipat dalam insiden tersebut, yakni kapal dengan identitas TBRMK502 dan Tongkang BG Royal Tama 1602 yang dikemudikan oleh Nahkoda Mutakim 36 tahun dengan jumlah ABK sebanyak 4 orang. Adapun kronologis kejadian juga dijelaskan oleh Wahyu. Tuturnya, kejadian ini bermula pada Minggu 9 Juni 2024, ketika kapal TBRMK502 menarik Tongkal BG Royal Tama 1602 dari Matagual, Kabupaten Batanghari, menuju Pelabuhan Talang Dugo. Saat melewati perairan desa Pematang Cering, kapal TBRMK502 mengalami gangguan mesin dan mati, sehingga kapal hanyut terbawa arus. Selanjutnya, Nahkoda terjun ke Sungai Batanghari dan membawa tali kapal ke pinggir sungai untuk dikaitkan ke batang pohon. Namun, saat proses pengikatan tersebut, Tongkal BG Royal Tama 1602 menyenggol kerampah milik warga Kolidi. Dirinya mengatakan, selain telah memeriksa kru kapal, Direkturat Polairut Podajambi juga telah mendatangi lokasi kejadian dan bertemu langsung dengan pemilik kerampah Kolidi. Adapun kerugian Kolidi ditaksir mencapai Rp99.500.000. Untuk saat ini, kapal telah diikat di tempat kejadian perkara. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan.